Pada soal kali ini yaitu mengenai bab pecahan Jadi disini disediakan soal yaitu 3 per 12 ditambah 3 per 8 sama dengan titik-titik Jadi petunjuk pengarjaannya ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan suatu pecahan Pastikan dulu penyebut dari bilangan yang akan dijumlahkan itu sama Namun jika penyebutnya tidak sama dapat kita samakan dulu dengan mencari pecahan senilai Dimana penyebutnya adalah KPK dari penyebut bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan Nah namun jika penyebutnya sudah sama maka kita dapat langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya seperti penjumlahan bilangan biasa Misalkan ada sebuah pecahan A per B ditambah dengan pecahan C per B Disini penyebutnya sudah sama maka hasilnya menjadi A ditambah C dibagi dengan B Nah pada soal itu diketahui bahwa 3 per 12 ditambah 3 per 8 Karena penyebut bilangan pertama itu 12 dan bilangan kedua itu 8 Tentunya ini berbeda sehingga kita cari KPK dari 8 dan 12 Nah KPKnya itu adalah 24 Sehingga kita cari bilangan senilai dari 3 per 12 dan 3 per 8 yang sama dengan 24 Nah 3 per 12 bilangan senilainya yang per 24 itu adalah 6 per 24 Sedangkan 3 per 8 bilangan senilainya itu adalah 9 per 24 Nah setelah kita temukan nilai pecahan senilai yang sama-sama penyebutnya 24 Sekarang kita jumlahkan 6 per 24 ditambah dengan 9 per 24 6 ditambah 9 itu hasilnya sama dengan 15 dibagi dengan 24 Nah karena bilangan ini dapat disederhanakan lagi Maka kita sederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilangnya dengan 3 Sehingga hasilnya menjadi 5 per 8 Nah jadi hasil dari penjumlahan bilangan tersebut itu adalah 5 per 8 Terima kasih telah menonton!